Pemirsa tiga sekolah dasar negeri di Bumireok hanya mempunyai satu siswa baru. Hal tersebut diduga wali murid lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah dasar swasta. Tiga sekolah dasar negeri SDN di Kabupaten Ponorogo yang hanya mendapatkan satu siswa, diantaranya SDN Jalen di Kecamatan Balong, SDN Beringinan di Kecamatan Jambon, dan SDN Ngerogung di Kecamatan Ngebel. Pihak sekolah mengklaim sepinya minat di SD negeri tersebut dikarenakan adanya sekolah swasta baru yang berdekatan dengan sekolahnya. Kepala SDN Jalen, Deddy Adinugroho menjelaskan, para guru SDN Jalen telah berusaha sosialisasi ketika terdekat. Namun hasilnya tetap sama, hanya satu orang yang mendaftar sebagai siswa di SDN Jalen. Kedepan, satu siswa itu tetap bakal mendapatkan pembelajaran serta data pokok pendidikan atau DAPODIK sudah dilaporkan ke pengawas. Untuk tahun ajaran 2022-2023. Ini orang mana orang? Orang dekat sini Pak. Kalau alasannya kenapa sekolah di sini? Alasannya yang pertama tentunya kakaknya dulu alumis ini, keduanya jadi adiknya tetap ingin sekolah di sini, termasuk orang tuanya. Terakhir kita komunikasikan bahwasannya peserta didik kita tahun ini hanya satu, seperti apa, untuk orang tua masih tetap berkeinginan untuk anaknya sekolah di sini. Jadi kita tidak bisa memaksakan untuk pindah seperti itu, sementara seperti itu. Itu nanti kalau nggak pindah, kita ambilnya cuma satu kan nggak bisa masak DAPODIK Pak, bagaimana itu? Untuk masalah DAPODIK kita juga sudah berkoordinasi dengan pengawas ya. Artinya kebetulan guru kita kemarin juga kurang dua, artinya kurang dua karena diterima PT GAK, jadi keluar dua. Alhamdulillah dengan penataan pengawas kita mendapatkan guru, tapi masih yang GTT non-DAPODIK juga. Selain tiga SD negeri yang hanya mendapatkan satu siswa, ada 12 SD negeri yang hanya dua siswa baru. Sementara sekolah yang terpenuhi pagu, dua sekolah saja, dari 579 SD negeri di Bumi Reok. Baik, sampai saat ini data yang sudah masuk di Panitia PPDP Dinas Pendidikan dari 579 sekolah, ini ada tiga sekolah yang hanya mendapatkan satu siswa dan dua belas sekolah mendapatkan dua siswa. Saat mana sekolah Pak itu? Yang satu siswa? Sampai saat ini yang hanya mendapatkan satu sekolah itu ada SDN, Insya Allah kalau tidak salah, SDN Jalen, Kecamatan Balong, SDN Beringinan, Kecamatan Jambon, dan SDN Satu Merugung, Kecamatan Ngebel. Langkahnya ini tergantung kepada sekolah dan orang tua, wali murid yang menitipkan ke sekolah itu bisa dititipkan atau disekolahkan ke sekolah yang terdekat atau mungkin bagi yang sekolah yang mendapatkan dua, ini bisa ditunggu sampai Kepop Dapodik 31 Agustus 2022. Dinas Pendidikan Ponorogo memastikan proses belajar-mengajar tetap berlangsung. Sekolah juga masih bisa menerima siswa hingga cut-off Dapodik data pokok pendidikan pada 31 Agustus 2022. Ega Patria, JTV Ponorogo